Kita lanjutkan kabar pagi pemirsa Kepala Pos Polisi di Bandara Aminggaru di Puncak, Aminggaru Puncak dan juga dua orang anggotanya ini diserang oleh kelompok kriminal bersenjata pada Kamis Siang. Akibat dari penyerangan itu, satu pucuk senjata api laras panjang dan juga amunisi dirampas oleh kelompok bersenjata. Penyerangan ini terjadi saat Kapos dan dua anggotanya kembali dari Bandara usai melaksanakan tugas. Namun dalam perjalanan mereka dihadang dan diserang kelompok kriminal bersenjata di Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Akibat penyerangan itu, kelompok kriminal bersenjata berhasil merampas senjata api beserta 20 butir amunisi yang dipegang salah satu anggota. Pasca penyerangan itu, personil gabungan TNI Polri langsung dikerahkan untuk melakukan pengejaran dan penyisiran. Namun aparat ditembaki sehingga terjadi kontak tembak sekitar 30 menit. Kapolda Papua yang meninjau lokasi meminta aparat melakukan pengejaran dan akan melakukan evaluasi kinerja terhadap anggota di lapangan. Selanjutnya saya sudah minta Kapolres untuk mengavolasi. Kenapa? Sudah tahu perintah dari saya bahwa senjata api apabila ke pasar kemana jangan dibawa. Nah, laporan singkat ini kan mereka dari tempat tugas karena sudah selesai pesawat itu landing di Ilaga, di Bilogai ya, di bendaranya. Setelah itu mereka pulang. Pulang itu entah kenapa mereka singgah di pasar. Di situlah dirampas senjatanya. Nanti ini evaluasi. Evaluasi saya minta Kapolres untuk cek betul. Kenapa? Apakah ini setiap saat seperti itu? Terima kasih.